Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bupati Bapak Muhammad Al-Hadzik Sudah dilupati Terima kasih telah menonton Pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewakili ketua umum G.H.J. Profesor Doktor Said Akhil Siroj Kalau G.Said ini memang Profesor Doktor beneran Kalau saya tadi disebut Doktor itu yang ngasih Doktor ya pembawa acara saja Kemarin Saya yang tadi berangkat dari Jogja Mestinya agenda acara saya di Jogja hari ini adalah Tidur-tiduran menunggu malam karena nanti malam ada haul bahasinal di Kerapyak Saya datang ke Jogja sejak kemarin karena diundang oleh Universitas Gajah Mada Untuk memberikan keynote speech bersama-sama dengan Doktor Safi'i Ma'arif dalam satu seminar Yang diberi judul Inspirasi damai Dari Nusantara untuk dunia Muhammadiyah dan Nautoto ulama sebagai inspirasi damai dari Nusantara untuk dunia Nanti akan saya ceritakan sedikit Tapi terkait dengan ini Sebagai pembicara yang lain dalam seminar itu ada Presiden mantan Presiden Timur Leste yang juga pemenang hadiah Nobel perdamaian Husey Manuel Ramos Horta Ada Doktor Razumar Ziazra dari Uwing Ciputat Ada Doktor Woodward dari Universitas Arizona Amerika Dan acara itu diselenggarakan terkait dengan Keinginan Universitas Gajah Mada Atau bahkan langkah yang sudah dilakukan oleh Universitas Gajah Mada Untuk mengusulkan agar Nautoto ulama dan Muhammadiyah bersama-sama Dianugerai Dianugerai Hadiah Nobel perdamaian Jumlah tokoh sudah ikut Menurut mendukung promosi itu Atau mengirimkan surat pengusulan juga Sudah terkumpul sekitar tiga puluhan orang tokoh dari seluruh dunia Antara lain juga Mantan Presiden Ramos Horta dari Timur Timur Yang dia juga salah seorang penerima hadiah Nobel Dan kemarin itu adalah Peristiwa yang sangat membanggakan buat saya Karena saya dulu juga pernah kuliah di UGM Tapi DO Gak sampai selesai Saya yang DO tiba-tiba diberi panggung Kesempatan untuk memidatoni guru besar-guru besar Universitas Gajah Mada Ini luar biasa Karena seluruh anggota senat Universitas datang Rektor dan seluruh sejarahnya datang Semua dekan-dekan datang Termasuk Guru besar-guru besar Yang dulu pernah mengajar saya Dan lama bingung karena Tiba-tiba saya hilang Sebelum lulus Dan saya datang sebagai DO yang Midatoni mereka semua Mudah-mudahan ini bukan merupakan pertanda alam Waliyahzubillah Misalnya kalau ada DUNAN Tiba-tiba jadi Panglima tertinggi itu kan juga Agak aneh itu Nah Apa namanya Tapi saya di Saya lalu diledek sama teman-teman disana Sekarang itu ada doktor honoris causa Sikatannya Doktor HC Kiya Mustafa Bisri mendapatkan Doktor honoris causa Kiya Sahal Mahfud Doktor honoris causa D.R.H.C Kata teman-teman Dibilang kalau ini D.O. honoris causa Disingkat jadi D.O.H.C D.O.H.C Itu kayak Suzuki Carry D.O.H.C 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 Jadi ada dua Terem yang disini Perlu menjadikan perhatian kita Yang pertama soal kemandirian Dan kedua soal satu abad Kalau bicara soal kemandirian Nahdotul ulama itu terlahir mandiri Ketika Hadratus Syekh Bersama santri-santrinya Kaya Abdul Wahab Basbullah Kaya Biswasan Suri Kaya Ridwan D.O.H.C Dan lain-lain Kaya Maksum Lasem Ketika beliau-beliau mendirikan Nahdotul ulama Yang beliau minta dari pihak Selain kumpulan beliau sendiri Waktu itu Itu adalah Doa dan suwok dari guru-guru Seperti dari Kaya Kholil Kaya Muhammad Kholil Bangkalan Tapi tidak ada Kok kemudian bikin Proposal dulu kepada Bupati Itu enggak Jadi N.O.H.C Terlahir Mandiri Bertahun-tahun Puluhan tahun Selanjutnya Selalu Mandiri Apa-apa dibiayai sendiri Organisasi dijalankan dengan biaya sendiri Walaupun dengan Jatuh bangun Sebelum Nahdotul ulama menjadi partai politik Pada tahun 1952 Ketika memutuskan untuk keluar dari Masyumi Ini satu topik Tersendiri yang Sangat Menarik Dan sebelumnya penting sekali Untuk sekurang-kurangnya dipikirkan Oleh kiai-kiai kita Pada tahun 1922 Nahdotul ulama Memutuskan Untuk keluar dari Masyumi Saya itu sudah bertahun-tahun Setiap ketemu dengan kiai-kiai yang aktivis N.O. Saya minta supaya dipikirkan Kira-kira dulu itu Kujah fikirnya apa Kok bisa N.O. Untuk mendukung N.O. Keluar dari Masyumi Karena Dohirnya Keputusan itu Berarti Khuruj minal jamaah Dohirnya itu seperti Khuruj minal jamaah Masyumi itu tadinya partai yang tepat berkumpulnya semua Golongan Islam tiba-tiba Nahdotul ulama menyatakan keluar dari Masyumi Belakangan kita tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat Langkah yang tepat Karena Karena Baru terjadi kemudian Ada pemberontakan-pemberontakan Terhadap pemerintah sah Dimana Ternyata Masyumi terlibat Di dalamnya Tapi pada waktu keluar itu kan belum Nah itu kucahnya gimana kira-kira Belum ada yang jawab sampai sekarang Nah Terkait dengan Topik tadi Sebelum N.O. menjadi parpol Keluar dari parpol Lalu ikut Pemilu tahun 1955 Itu Anggota N.O. itu ada kewajiban membayar iuran Bahkan ada pembagian kategori anggota itu Ada anggota Apa ya Anggota aktif Ada anggota setuju Nah yang anggota penuh Ini wajib bayar iuran Tapi diberi hak untuk ikut di dalam Musawarah-musawarah rapat-rapat pertemuan dan sebagainya Yang anggota setuju Ini tidak bayar iuran Tapi tidak boleh ikut rapat Gitu Gak boleh ikut rapat Ya kalau rapat jangan dengarkan dari luar Saya tidak tahu apakah disini diterapkan prinsip itu Gak boleh ikut usul Gak boleh ikut di dalam ruangan Karena gak iuran Dan untuk menjadi anggota penuh itu berat syaratnya Bahkan yang paling berat itu ketika diberlakukan program Mabatik Khaira Umah pada waktu Ketua Umutan Fitriahnya adalah G.M. Mahfud Sitik Seorang anggota penuh itu sebelum Sebelum diterima harus melamar dulu Dan sudah melamar itu ada 3 bulan Masa pengawasan Oleh sejumlah KIAI atau pimpinan NU yang ditunjuk Untuk meneliti akhlaknya Orang yang pengen jadi anggota ini Ini pernah ngapusi apa enggak Kalau ketahuan ngapusi Ya itu tidak diterima Tiga bulan pengawasan Ini seperti metodenya Imam Bukhari saja Meneliti Rijalul Hadis Itu tak datuk ulama pada waktu itu Nah setelah menjadi partai politik Ini kenamanya partai politik Yang penting banyak yang nyoblos Akhirnya kemudian dibuka Kewargaan NU ini menjadi kewargaan masal Siapa saja bisa Ikut di dalam Nahtutul ulama menjadi anggota partai Dan pendukung partai Nahtutul ulama pada waktu itu Tapi tak tetap sejaman diri Nahtutul ulama Tidak Pernah mengandalkan Pihak manapun Di luar lingkungan Nahtutul ulama Tersendiri Nah mungkin ada cerita NU bikin Acara perlu Musun proposal segala macam Kepada berbagai pihak Itu mungkin terjadi Ya paling sekitar sejak Tahun 80-an 90-an Kira-kira Kira-kira Ini yang sepuh-sepuh Yang pada waktu itu sudah mulai aktif Kayak Mbah Awani ini saya kira Bisa merasakan Waktu-waktu itu kira-kira mulainya orang-orang ini Kalau mau bikin acara itu Harus Proposalan dulu Kira-kira segera tahun 80-an 90-an Saya tidak tahu Saya tidak tahu apakah Untuk meskerwil itu juga kayak gitu Nah Keryakinan saya sih enggak Soalnya Ini dulu potongannya Ini kan Bisa merasakan Ini Insyaallah Ya Acara ini tidak akan Minta sumbangan Baik dari gubernur maupun dari bupati Jadi jangan khawatir Dik Enggak minta sumbangan Enggak akan minta sumbangan Ya mau ada orang-orang pengertian Ya Titenono Nah kemandirian itu berarti bahwa Ini harusnya berarti banyak hal Mandiri dulu Bung Karno pernah membuat slogan Berdikari Berdiri di atas kaki sendiri Kalau tidak mau ngutang Tidak mau bantuan asing Sehingga terkenal sekali Beliau dengan garang menyatakan Kepada Amerika Serikat Pada waktu itu Yang menawarkan bantuan Bung Karno katakan Go to hell with your age Mingat sana Bawa pergi Bantuan kalian itu Karena ingin Berdikari Nah maksudnya Mandiri itu apa? Mandiri sebagai jamiah dan jamaah Apakah maksudnya itu kalau Jamiah ya kalau ada kegiatan Enggak minta-minta sumbangan siapapun Atau seperti apa? Lah kalau mandiri sebagai jamaah itu Mandiri yang seperti apa? Apakah jamaah yang mandiri itu Jamaah yang untuk kebutuhan hidupnya tidak minta-minta orang Ini kalau maknanya begini jadi aneh Enggak ada ceritanya Warga NU kok ngemis itu kan enggak ada Maka Maka Kita perlu Melakukan Konseptualisasi Yang tepat Tentang hal-hal ini Dan saya kira nanti BWNO Enggak Muzambil harus Mempertanggungjawabkan Kenapa kok bikin judul begini ini Maksudnya apa Mandiri itu Kalau kemandirian jamiah ya mungkin Lebih mudah dimengerti supaya warga ini urunan Tapi kalau kemandirian jamaah itu loh seperti apa Kemudian satu abad Kenapa satu abad Satu abad itu kalau dihitung Komariyah Ini tinggal kurang 4 tahun lagi Karena alat untuk ulama itu didirikan pada bulan Rojab Tanggal 17 tahun 1344 Hijriah Sekarang sudah 1440 Jadi kurang 4 tahun lagi 100 tahun Komariyah Kalau hitungan samsiah 31 Januari 1926 100 tahun masih kurang 7 tahun lagi Ini tinggal ini bapak-bapak ini Kesusu apa kepingin enak-enakan gitu Kalau kesusu ya kurang petang tahun Isi roto enak-enakan kurang bitung tahun Cuma masalahnya satu abad itu sendiri itu apa Kenapa satu abad Penjenengan itu mengharapkan apa dari satu abad itu loh Banyak organisasi-organisasi Entitas-entitas kumpulan-kumpulan lain Sudah lewat satu abad Ia tidak terjadi apa-apa itu Ya tambah payu ya ora Ini sudah dari 2018 Ya kan Saya memang bisa ingat 2012 kemarin terjadi apa Enggak terjadi apa-apa Apa juta yang organisasi yang lahir Tahun saya usaha terus rolas Tahun orang yang rolas Dan ditambah ampuh Biasa-biasa saja Bahkan ada entitas atau kumpulan Yang satu abad justru mengalami puncak kemerosotan Puncak kehancuran Apakah itu Yaitu dunia Islam Yang ditinggalkan oleh Kerajaan Turki Usmani Tahun ini Bapak-bapak Adalah satu abad Sejak kekalahan Turki Usmani Dalam Perang Dunia Pertama Turki Usmani kalah perang tahun 1918 Bubar tahun 1923 Sekarang ini 2018 100 tahun Sejak kekalahan Turki Usmani Dan Turki Usmani itu wilayahnya Tadinya membentang dari Maroko Afrika Barat Sampai ke India Barat Yang sekarang menjadi Pakistan Dari Bukoro sana Yang sekarang Uzbekistan Azerbaijan Dan lain-lain Sampai ke Afrika Tenah Nigeria Dan Tetangga-tetangganya Kita bisa melihat sekarang Apa yang terjadi Dengan dunia Islam Yang ditinggalkan Oleh Turki Usmani Sejak kekalahan Dalam Perang Dunia Pertama Apakah keadaannya lebih baik Apakah dunia Islam menjadi lebih makmur Apakah menjadi lebih kuat Sama sekali tidak Yang kita Yang kita saksikan justru Keberosotan Yang semakin lama Semakin parah Di seluruh dunia Islam Khususnya di Timur Tengah Di dalam kira speech Yang disampaikan kemarin di UGM Pak Dr. Shafi Ma'arif Mengatakan Bahwa Timur Tengah sekarang ini Sedang menuju ke arah Pembusukan peradaban 100 tahun juga Tapi Tambah hajur Sampai-sampai saya sendiri Bertanya-tanya Di Timur Tengah Di Timur Tengah itu Di Yaman Di Irak Di Syria Di Libya Somalia Afganistan Pakistan Bangladesh Itu Islamnya dimana Islamnya itu Hadir dimana Tidakkah Islam Kemudian hadir Sebagai pemberi inspirasi Untuk jalan keluar dari kemelut Yang luar biasa itu Sudah jutaan orang mati Syria itu perang Tujuh tahun Sudah lima ratus ribu orang mati Sia-sia Lima juta orang lari mengungsi Yaman Hari ini Kita mendapati Setelah perang kira-kira Tiga empat tahun Ada delapan juta Orang kelaparan di Yaman Kurang lebih sejuta orang Terjangkit wabah kolera Belasan ribu sudah mati Sia-sia Libya sudah runtuh Sama sekali Tidak ada tertip sosial Tidak ada tertip politik Sehingga Sampai-sampai di Tripoli hari ini Sudah lahir Pasar Buddha yang baru Di mana Islam Di mana Islam Ini adalah Wilayah dunia Islam Penduduknya Muslim Tapi di mana Islam Nah Bapak-Bapak sekalian Justru Sejarah Memberikan momentum Kepada Umat Islam Indonesia Kalau kita perhatikan Seluruh dunia Islam hari ini Itu nyaris Tidak ada yang beres Tinggal satu-satunya yang masih lumayan Yodhwardawirside Tapi masih lumayan Itu tinggal Indonesia Ini saya ngomong begini Ini sudah bertahun-tahun yang lalu Saya bukannya cuma mau Gaya-gaya nan Atau mau ngomong besar Tapi ini kenyataan Kalau jenengan percaya Syukur Ya tidak percaya Gimana lagi Saya itu sejak Ambil Kiai Sahal Mahfud Ditaruh di PBNO sebagai wakil katib Pada tahun 2010 Kiai Sahal itu merintah saya Untuk ngurusi hubungan internasional Sehingga saya kejar Kontak-kontak internasional Pergi ke sana kemari Saya kira sudah terkenal Kegiatan-kegiatan saya di Dunia internasional Termasuk kunjungan ke Israel kemarin Kenapa? Memang tugasnya Saya sejak tahun 2010 Seperti itu Saya ketemu semua orang Saya bukan hanya ketemu dengan Ulama-ulama sana sini Saya ketemu dengan politisi-politisi Baik dari dunia Islam Maupun dari barat Saya ketemu dengan orang-orang dari kalangan intelijen Saya ketemu dengan orang-orang yang Terlibat dengan industri perang dan senjata Saya ketemu semua orang Dan sungguh-sungguh ini realitas Bahwa dunia kacau balau Dan yang paling selamat Itu justru Indonesia Malaysia gimana? Sama saja Malaysia Malaysia itu sudah ada Negara bagian Wahhabi Negara bagian yang disitu Diterapkan Prinsip-prinsip Wahhabi Karena partenya Wahhabi menang disitu Yaitu Negara bagian Negara bagian Kelantan Kalau tidak salah Atau Pinang Jadi negara bagian Wahhabi Tidak usah susah-susah Bagaimana sebuah negara Tiba-tiba Tiba-tiba memilih seorang tokoh Umur 93 tahun Sebagai Perdana Menteri Mahathir Muhammad Yang pernah berkuasa Belasan tahun Lalu pensiun Sekarang dipilih lagi Jadi Perdana Menteri lagi Umur 93 Tahun ini kalau bukan masyarakat saking bingungnya Enggak ada Bayangkan seumpama Itu sama saja Dengan seumpama Pak Harto masih hidup Dan kita milih Beliau jadi presiden lagi Pemilu 2019 Itu bongso ciloko Bongso ciloko Orang Syukur-syukur Orang saya balik-balik Nah ini Syukur-syukur itu malam Ini kok malah Malaysia itu mau disuruh Pilih lagi itu gimana Ini karuan bangsa yang bingung Brunei gimana Brunei 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 sama saja Kalau saman tahu bagaimana Raja Brunei dan keluarganya Sama saja Masa depan yang tidak berketentuan Tidak tahu Apa yang akan terjadi nantinya Hanya tinggal Indonesia Yang masih lumayan Kenapa Indonesia lumayan Nanti kita bicarakan Tapi satu hal yang penting Untuk diketahui juga Bapak Ibu Bahwa kemelut dan kekacauan ini Tidak khusus Terjadi di dunia Islam saja Jangan dikira Amerika itu baik-baik saja Amerika itu sama kacau Jangan dikira Eropa itu baik-baik saja Ini ruwet-ruwetnya Eropa itu hari-hari ini Dan banyak orang sudah khawatir Dengan tahun-tahun mendatang Apa yang akan terjadi di sana Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pertama Bahwa bagi Nahdlatul Ulama Yang kita tunggu Dari satu abad Yang kita tunggu sekarang Atau kita Kita Gadang-gadang Adalah Hadirnya Momentum sejarah Yang berikan harapan besar Bagi Masa depan Untuk Nahdlatul Ulama Lain dengan Untuk Orang Libya Apakah orang Libya Masih bisa mengharapkan Hadirnya momentum untuk masa depan yang lebih baik hari ini Tidak Apakah orang Yaman Maka masih ada orang Yaman Berpikir Mengharapkan hadirnya momentum sejarah yang memberi masa depan lebih baik kepada Yaman Tidak Apakah orang Syria Masih bisa berpikir tentang momentum sejarah yang lebih baik untuk masa depan Tidak Tapi kita Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Punya harapan Bahkan Bahkan saya katakan bahwa momentum itu sudah terjadi Kita tidak perlu menunggu satu abad Kita tidak perlu menunggu tahun 1444 Hijriyah atau 2026 Momentum sudah terjadi dan sedang berlangsung Yaitu momentum ketika dunia semakin merasakan bahwa mereka butuh Nahdlatul Ulama Bapak Ibu Pada waktu tahun 2014 semarin Presiden Jokowi terpilih bentuk kabinet Lalu ada satu slot yang belum terisi dan waktu itu kemudian saya memberhentikan diri Untuk mengakses ke lingkaran beliau dan mengusulkan Seseorang yang kebetulan dari lingkungan Nahdlatul Ulama untuk mengisi slot yang masih kosong itu Nah jawaban yang saya dengar dari orang-orang ini Mereka katakan waduh NO sudah kebanyakan Orang NO sudah kebanyakan Mereka bilang begitu Banyaknya gimana? Ya ini sudah berapa orang? Sudah 9 orang Wakil Presidennya NO Pak Yusuf Kala Ya kan? Menteri Sekretaris Negara NO Oh ternyata Mas Pratik itu pengurus PWNO Jogja itu Pratik Noin Menteri Sosial NO Mbak Kofifah ketua muslimat PKB ada 4 Menteri NO semua Dikasih ya mesti orang NO PKB Masih ada Menteri Agama NO Mas Lukman putranya Kesefuddin Juhri lagi Sudah berapa itu? Sudah 8 Satu lagi Menteri Pertanian Siapa itu namanya? Belakangan ketahuan dia pernah jadi Sekretaris Ansor Donggala Maka dia bilang sama Orang-orangnya NO kebanyakan sudah 9 orang Dan saya jawab waktu itu yang tidak bisa kamu berpikir dengan cara itu NO itu bukan Vaksi Karena NO itu bukan Partai Tidak bisa melihat NO sebagai Vaksi lalu jatah berapa kursi dibanding dengan yang lain tidak bisa Saya bilang NO itu realitas demografis Apalagi kok Di kabinet itu kamu keluar di jalan situ Kamu tangkap setiap orang Kamu tanyai Dari 10 orang itu kalau kamu tanya 5 mesti ngaku NO Jadi kalau kita bicara realitas demografis Kalau realitas demografis itu harus tercermin di kabinet Masih kurang banyak NO nya sih Sedangkan orang-orang yang dikatakan dari NO itu Tadinya diangkat jadi anggota kabinet bukan karena NO Kayak Mas Pratik itu diangkat jadi Manchesteric apa karena NO nya Enggak juga Ngomong belakangan setelah jadi Manchesteric baru ketahuan kalau dia pengurus PW Begitu juga Amran itu Diangkat bukan karena NO Nah Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian 2014 itu saja Itu sudah repot presiden itu nyari menteri yang bukan NO itu sudah repot Pegang ini dikira nggak NO ternyata NO Nah Ini adalah salah satu Tanda bahwa Orang-orang makin merasakan kebutuhan terhadap nahtutul ulama Apalagi kalau bicara politik Apalagi kalau politik itu di dalam lingkungan demokrasi Kalau sekarang Pak Jokowi memutuskan untuk mengajak Giai Ma'ruf Amin yang pada waktu itu menjabat sebagai roh isam nahtutul ulama itu maknanya apa coba Tidak ada makna lain kecuali itu sebagai wujud dari butoh kepada nahtutul ulama Tidak ada pun ada yang merasa tidak butoh ya silahkan saja gitu Tidak ada yang merasa tidak butoh ya silahkan saja gitu Ini mendekat kepada nahtutul ulama Sudah karuan Ini orang-orang yang mengorah ya Dimana-mana kok Penelitian survei terakhir itu menunjukkan Bahwa orang-orang yang terang-terangan mengaku sebagai warga nahtutul ulama Itu sudah mencapai 39% dari populasi Kalau ditambah dengan orang-orang yang merasa dekat Belum mengaku jadi anggota tapi merasa Dekat dengan nahtutul ulama itu mencapai 69% dari populasi Ketika ditanya diantara orang-orang ini berapa yang mau tahlilan Itu sudah mencapai 87% dari populasi Coba Atau bukan NO semua Indonesia Yang mau mulut dan sudah 92% dari populasi Nah Ini adalah momentum sejarah Sebabnya apa? Apakah Karena orang NO ini Anaknya patik bubul sehingga Tambah suwe tambah HKSDW gitu Apanya mungkin Kalau cuma segedar Uang ini Segenerasi Generasi-generasi Ayah saya itu paling buantar antara 6-8 orang lah anak-anaknya Amin Rata-rata Apalagi generasi saya itu Punya anak 4 Udah rasanya banyak 4-5 Rata-rata 2-3 Padahal gitu-gitu beraninya istri juga cuma satu gitu Sehingga sebetulnya tidak terlalu banyak Artinya apa? Ada semakin banyak orang Yang ingin bergabung Menjadi bagian dari Natotul Ulama Nah Ini jelas merupakan Momentum Yang Tidak bisa kita anggap kecil Prosentase Yang semakin Besar Ukuran warga yang semakin besar Dan Simpati yang meningkat kepada Natotul Ulama Dan kalau kita bawa ke tingkat internasional Saya sudah lama Sudahlah sekarang kalau mau tahu bagaimana Natotul Ulama ini di panggung internasional Sekarang ini setiap orang punya HP Bisa akses internet Tulis saja di Google itu Natotul Ulama Tulis saja begitu Lalu di klik Dan lihat apa yang keluar Dari semua pembicaraan Di Media-media internasional Tentang Natotul Ulama Saya bisa katakan Tidak satupun dari pembicaraan-pembicaraan itu Ya pertama bahwa pembicaraan itu meningkat Semakin dibicarakan Islam Nusantara itu Ketika sesudah diumumkan Dilaunching di Istiqlal Pada bulan Juni 2015 Dalam dua minggu saya coba Klik Di Google itu Islam Nusantara dalam tanda kutip Sekarang kalau ngomong Islam Nusantara Pasti juga ngomong Natotul Ulama Karena tema utama Natotul Ulama Dua minggu setelah diumumkan Kitab Googling Itu keluar lebih dari 630 ribu website Membicarakan tentang Islam Nusantara dan Natotul Ulama Kalau sekarang kita Google lagi Sudah hampir lebih dari Satu setengah juta Hampir dua juta website Di seluruh dunia Membicarakan tentang Islam Nusantara Dan Natotul Ulama Apalagi kalau Kita lihat media-media Mainstream Internasional Balik di Barat Maupun di Timur Tengah Timur Tengah itu ada Ada Al Arab Ada Al Ahram Ada Saudi Gazette Ada apa saja yang Media yang ada di sana Al Jazeera Yang Internasional ada CNN Ada ABC Ada Associated Press Ada Asyam From Press Ada New York Times Dan seterusnya Semuanya Berisi Ekspresi-ekspresi Pujian Dan harapan Kepada Natotul Ulama Kalau kemudian Universitas Gajah Mata Punya gagasan Untuk mengusulkan Hadiah Nobel Itu jelas Karena mereka melihat Perkembangan Kebutuhan Dan harapan Dunia Kepada Natotul Ulama Maka Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Kalau kita baru bicara Masih merasa Bahwa kita Punya waktu Empat tahun Sebelum Satu abad Hijriah Atau Tujuh tahun Sebelum Satu abad Samsiyah Masihiyah Telat Ini sudah Tidak boleh nunggu Empat tahun Tidak boleh nunggu Tujuh tahun lagi Sudah terjadi Momentumnya Dan kalau penjenengan Tidak Segera Bergerak Penjenengan Menyianyakan Nikmat Allah Yang paling Besar Diturunkan Dan tidak diberikan Kepada siapapun Di dunia ini Selain kepada Nahdotul Ulama Ini sudah terjadi Sudah terjadi Sudah terjadi Sampai bisa lihat kemarin Kalau memang Baca berita Saya itu Datang ke Amerika Untuk satu kegiatan Macem-macem Tiba-tiba Wakil Presiden Amerika Minta ketemu saya Dia yang minta Bukan saya Saya bukannya nyurati Mohon menghadap Kayak sampean Mau menghadap Pak Bupati Hatik ini Mohon audiensi Enggak Dia yang minta Saya datang Untuk ketemu Saya datang ke Jerusalem Apa saya yang Minta-minta Supaya diundang Enggak Ini Malah bukan Orang Israel Yang ngajak Orang Yahudi Di luar Israel Yang Sambat-sambat Minta tolong Ini karena banyak masalah Yang nanti Waktu kesempatan lain Bisa kita bicarakan Mengajak saya Datang Ke Jerusalem Dan ketika Saya ada di sana Benyamin Yang Minta Saya ketemu dia Bukan saya yang minta Dia yang minta Dan ketika saya Saya Bukan Oke Lalu presidennya sekalian Presiden Israel Minta Saya ketemu Belum lama ini Saya baru pulang dari Slovenia Bertemu dengan Mantan Perdana Menteri Slovenia Namanya Yanes Yansha Dan pemimpin Partai Oposisi Terbesar di sana Sebetulnya Pemenang pemilu Tapi Dia biarkan Partai Minoritas Memegang pemerintahan Dia yang Mengundang Minta saya Datang Sampai-sampai Dia minta tolong Kepada Menteri Luar Negeri Austria Supaya Menteri Luar Negeri Austria Menghubungi Duta Besar Austria Di Jakarta Untuk memberikan saya Visa Datang ke Eropa Saya Insya Allah Senin nanti Akan berangkat Ke Belgia Untuk Memberikan Presentasi Di depan Parlemen Eropa Di Brazil Pada hari Kamis Tanggal 31 Mereka yang Minta Kita juga Sudah mendengar Bagaimana Belum lama ini Kiai Said Juga diundang kemana-mana Pidato di depan Raja Maroko Sebetulnya Tanggal 34 Ini ada acara Di Abu Lhobi Kiai Said Di undang Tidak bisa Hadir Tidak bisa berangkat Bapak Ibu sekalian Ini semua Menunjukkan Bahwa dunia Memang Kenyataannya Membutuhkan Nahdotul Ulama Momentum Sudah terjadi Sudah Berlangsung Yang sekarang Perlu kita pahami Kalau dunia Butuh Nahdotul Ulama Yang dibutuhkan Apanya Sekarang kita Membicara soal Kemandirian Warga kita Ini loh Kok mau-maunya Ngaku NU Mereka itu Butuh apa Dari NU Dan Kenapa Harus Mandiri Ini hal-hal Mendasar Yang perlu kita pikirkan Dengan Dengan Cernih Nah Musawarah kerja wilayah ini Penting sekali Karena sebentar lagi Kita akan Menggelar Konferensi besar Dan Musawarah nasional Konferensi besar Tentu ulama dan Musawarah nasional ulama Pada Tanggal 27 Februari Sampai dengan 2 Maret Yang akan datang Di Banjar Ada Banyak isu Tadi disebut-sebut Yang sebagian Sudah disinggung Oleh Kiai Baidullah Sotakoh Dan Ada banyak hal yang lain Termasuk Isu Yang terkait Dengan Kemelut Dunia Islam Sekarang ini Ada Banyak hal Yang Kita analisis Merupakan Sumber Masalah Sehingga Terjadi Kemelut yang luar biasa Di dunia Islam ini Dan Kita harus Memberikan inspirasi Jalan keluarnya Kemarin Di dalam Seminar Kesempatan Seminar Di UGM Saya katakan bahwa Nah Tentu ulama itu Organisasi Yang merupakan Gerakan Akar rumput Yang Sudah dari Sananya Wataknya itu Bersinggungan langsung Dengan warga Di akar rumput Sehari-hari Harus Mengelola warga Di akar rumput Bergelut Dengan masalah Mereka Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Mereka sehari-hari Itu sebabnya Pertama Nah Tentu ulama itu Dari dulu Pimpinan-pimpinannya Dari pusat sampai Keranting Itu ya terpaksa Istihad Terpaksa Istihad Tentu ulama 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 Ini kepeksa Istihad Itu Dan itu Berlangsung Sekian Puluh tahun Kenapa Ya Kita menghadapi Masa harian Kita tidak Bicara di awang-awang Tentang ideologi cita-cita enggak kayak HTI dan lain-lain itu ngomong khilafah-khilafah ditanya siapa khalifahnya enggak ngerti Hai ditanya gimana caranya enggak ngerti ngomong awang-awang tapi kita semua ini pemimpin Nahdlatul ulama sehari-hari bersinggungan langsung urusan sapi niloro sawai pusoh urusan bang titel tapi turut semuanya bermuara kepada pemimpin-pemimpin Nahdlatul ulama sehingga sudah kita memang terpaksa istihat cuma ya karena tawaduk kita enggak bilang istihat bilangnya ya istimbatlah tapi Indonesia terhadisi dan kedua karena kita bergaul secara langsung dengan warga kita jadi realistis NO ini realistis bukan nyipi bukan sekedar cita-cita tapi realistis kenyataannya seperti apa maka kalau saya bilang tadi dunia hari ini membutuhkan Nahdlatul ulama itu realistis bukan impian bukan ngalamun saya ini kenyataannya begitu karena kita ini realistis kita ingin supaya warga kita saudara sebangsa umat manusia ini bisa memperoleh maslahat dan tidak mengalami kesusahan disitu kita menjalankan prinsip-prinsip orientasi dari syariah yaitu jalbun naf daf uddoror dan rohul haraj itu yang menjadi cara berpikir dari pemimpin Nahdlatul ulama nah maka bapak ibu sekalian yang saya hormati akan aneh kalau pemimpin-pemimpin Nahdlatul ulama di Jawa Tengah ini para pemimpin cabang ini sampai masih geragap-geragap apa yang kira-kira mau dibicarakan tuh aneh itu kalau sampai terjadi begitu berarti jeningan tuh jadi pengurus tapi rangurusi boleh malah jadi urusan karena kalau jeningan ngurusi betul jeningan pasti tahu warga kita tuh kayak apa keadaannya mesti tahu kalau memang jeningan ngurusi nah kalau enggak tahu berarti jeningan tidak ngurusi dan kalau jeningan tidak ngurusi saya minta diambil keputusan segera gitu mau terus apa berhenti kalau bisa berhenti aja sekarang karena ini momentum sejarah sudah terjadi beban semakin berat kalau tadi keu batila menyebut tentang tantangan-tantangan-tantangan yang semakin besar dari paham-paham lain dan sebagainya ini bawaan dari momentum sejarah Hai kenapa dunia semakin butuh begitu karena tantangan-tantangan-tantangan tadi yang sebagian disebut keu batila ini sedang mengancam dunia dan Nandlatul ulama punya modal untuk jalan keluarnya dan kedua kalau kemudian makin banyak serangan kepada Nandlatul ulama ya gimana lagi wong jeningan tompok nikmat tuh kalau nikmatin maksud lakuk golek calon wapres saya kok datak kudu N.O wositu N.O dipikir-pikir wah kurang N.O. ini kan temen ini ya pasti ada yang akan menentang dan menyerang ketika itu dibuunkan saya suan kepada para kie-kiespo dan pertanyaan belu-belu sama ini gimana ini gimana kok begini nih ya saya jawab begini mergi sangking yang butuhnya saya butuhnya kepada N.O. terus apa konsekuensinya ya pertama-tama kita harus siap mental pasti banyak serangan normal pasti banyak serangan kepada Nandlatul ulama apa boleh buat banyak serangan banyak usaha untuk memecah belah tetapi Bapak-Ibu sekalian apakah kita ini akan menjadi korban pecah belah dan korban dan jadi pecundang dari serangan orang tergantung dari apa yang kita lakukan dari dulu selalu saya katakan bahwa kalau wazifahnya para pimpinan Nahdud ulama khususnya para kiai ini adalah riayah ngopeni kepada jamaah kalau jamaah itu kok bisa tercakup oleh riayahnya kiai atau riayahnya Nahdud ulama enggak mungkin ikut orang itu enggak mungkin enggak mungkin sederhana kalau kalau sekarang orang punya gawe pernah didatangi oleh pengurus etno gitu aja ikut yang lain sungkan kok maka kalau sekarang itu ada orang-orang yang ikut kelompok lain apalagi ikut pemusuhi Nahdud ulama itu pasti tadinya orang kopen malah ada ngaku katanya dulu bapaknya nombaknya nombaknya nombak sekarang ikut PKS terang-terangannya saya ini pasti karena orangnya tidak kopen karena orang yang bergorak kopen terus minggat gitu loh lihat terus gimana kesalahannya dimana kesalahannya ada pada kinerja Nahdud ulama itu sendiri bahwa ada pangsa masyarakat yang masih belum terjangkau secara nyata oleh riayahnya Nahdud ulama ini yang perlu kita pikirkan dan perlu penjedengan muhasabah jauh mana kinerja Nahdud ulama ini karena kinerja dari ayahnya menjangkau karena saya lihat sekarang ini seringkali kita ini enak-enak-enakan dumah segalanya gampang NO itu kalau punya acara pokoknya ngumpet nyumet son sitem ngumpet uang moro dewi hidupkan son sitem orang datang sendiri kebek kayak begini ini entah ada undangannya entah tidak ini pokoknya ada son sitem bunyi ngetel apa kalau sekarang yang populer sipian atau apa ngetel-ngetel gambus orang datang sendiri kursi penuh habis itu pengajian pidato bar bubar eh sukses sudah dianggap sukses tapi tidak dipikirkan orang-orang yang tidak dengar tidak dengar sos sitem karena dia sedang kelunturan-keluntur di terminal orang yang kelerelan di terminal tidak dengar sos sitem tidak datang tidak dipikirkan orang-orang yang karena selama ini jarang ketemu dengan orang NO kemudian belum punya kehendak keinginan untuk ikut kegiatan-kegiatan NO mereka ini orang-orang yang terlepas dari jangkauan dari ayahnya Nahdlatul Ulama dan seharusnya kita memikirkan mereka juga nah maka Bapak Ibu sekalian itu sebabnya di dalam konferensi besar Nahdlatul Ulama yang akan datang kita juga membahas tema-tema yang menjadi keprihatinan orang banyak kita bahas masalah plastik kita bahas masalah disabilitas kita bahas banyak hal kenapa? karena kita memang peduli pada masalahnya banyak orang dan orang-orang perlu tahu bahwa kita peduli pada masalah mereka nah Bapak Ibu sekalian dengan sekalian sebagai delegasi nanti dalam kombes munas itu insya Allah untuk Jawa Tengah akan diundang untuk hadir bukan hanya PW tapi seluruh PC akan diundang untuk hadir Jawa Tengah Jawa Tengah dan Jawa Jawa Tengah Jawa Barat malah sampai ke MBC sampai ke Ranting Jawa Barat karena tempatnya di Jawa Barat Tuan rumahnya Jawa Barat di Bancar maka Jawa Barat nanti diundang sampai ke Ranting Jawa Tengah sampai ke BC nanti Jakarta itu sampai MBC diundang Jawa Timur saya kira juga sampai ke BC diundang untuk seluruh Jawa ini nah kita harapkan itu Bapak-Bapak sekalian nanti itu sudah terima belum materi kombesnya itu kalau sudah terima nanti segera dipikirkan saya kira untuk keperluan musyawarah kerja ini sudah ada materi itu nanti sudah di-share oleh PW dan dipikirkan betul bagaimana Bapak dan Ibu sekalian akan berkontribusi di dalam munas dan kombes yang akan datang dan saya harap juga itu sungguh-sungguh didasarkan pada apa yang penjenengan semua saksikan penjenengan semua rasakan penjenengan geluti ketika penjenengan semua menjalankan fungsi riayah kepada warga Nahdutul Ulama mudah-mudahan ya saya mengucapkan selamat bermusyawarah kepada Bapak sekalian mudah-mudahan berserah kerja wilayah ini sungguh-sungguh serantiasa dinaungi perlindungan dan pimpinan Allah SWT sehingga menghasilkan manfaat-manfaat bagi jama'iyah dan jama'ah kita manfaat bagi rakyat manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia saya setuju dengan Kiai Ubaidila tadi bahwa tidak perlu membicarakan politik dalam ruangan ini kata Kiai Ubaidila kalau bicara politik di luar saja saya bilang di luar juga enggak perlulah wayang ini kuning ngantik orang orang mudeng ngebuang ngeten serasa ngomong orang mudeng ngebuang ngeten itu saja saya kira nah maka marilah kita buka musyawarah kerja wilayah Nautulama Provinsi Jawa Tengah ini dengan bersama-sama metabaruk kepada bacaan umur kitab Al-Fatiha tabaruknya itu ke umur kitab ini kan soal dulanan saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati